Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya terutama untuk teman-teman pemula mudah-mudahan hari ini rezekinya lancar kerjaannya lancar daripada hari kemarin amin 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 ya Allah amin oke kali ini kita akan melanjutkan satu video yang kemarin sudah kita buat yaitu yang membahas tentang cara mengetahui penyebab perusahaan HP short ampere naik 0,03 sampai dengan 0,1 ampere sudah kita bahas bagaimana kinerja dari v-bat v-bat adalah tegangan yang setelah kita pasang baterai sebelum tombol power dihidupkan itu yang disebut dengan v-bat jadi sebelum tombolnya tombol powernya ditekan sudah ada beberapa komponen yang mendapatkan tegangan secara langsung Hai dan kemarin itu adalah materinya sekarang kita bahas lagi bagaimana jika handphone itu ada di depan mata kita Nah kita eksekusinya bagaimana Apakah hanya mengikuti teori tanpa harus praktek itu juga susah Oke teman-teman di sini sudah ada sebuah handphone yang kita akan praktek hari ini dan handphone ini kita akan sambungkan ke power supply namun sebelum menyambungkan ke power supply teman-teman harus tahu terlebih dahulu dimana letak positif negatif baterai yang akan dieksekusi agar supaya mempermudah penyambungan ke power supply namun apabila tidak ada baterainya cara ini juga bisa kita gunakan avometer tanpa harus melihat baterainya terlebih dahulu dengan cara posisi bab seperti ini avometernya lalu kita positifnya ke negatif lalu kita cari dimana letak dari negatifnya nah kalau dia bunyi seperti itu tak balik lagi berarti itulah yang menambahkan menandakan negatif Nah terus positifnya dimana positifnya di sini pasti di sini ya teman-teman karena biasa di tengah itu pasti nyambung bunyinya sedikit karena kalau disini negatif disini positif disini pasti BSI nya nah oke teman-teman sekarang sudah kita tahu posisi negatifnya yang mana positifnya yang mana lalu kita sambungkan ke power supply nah disini posisi handphone belum kita hidupkan kita akan menyambungkan kabel negatif ke negatif lalu positif ke positif Hai seperti ini teman-teman nah lihat disini ampere sudah naik padahal kita belum memencet tombol power sedikitpun namun ampernya sudah naik dan teman-teman jangan lupa sebelum menyambungkan power supply ke handphone setel terlebih dahulu tegangan yang anda inginkan lihat posisi baterai tegangannya berapa lalu kita setel juga tegangan yang hampir sama dengan baterai kalau 4,7 boleh 4,7 atau 3,6 lah minimal 3,6 biar aman Oke teman-teman sekarang handphone ini sudah tersambung ke power supply namun di sini menunjukkan ampernya sudah naik 0,06 milliampere kita lihat ya teman-teman tanpa kita sentuh sedikitpun tombol powernya jadi handphone ini dalam posisi mati setelah kita sambungkan ke power supply menghasilkan ampere sekian 0,06 milliampere nah kenapa seperti itu yang seperti kita bahas sebelumnya karena tegangan vibat adalah tegangan yang sudah ada pada komponen sebelum tombol power ditekan atau tombol power di on nah apabila sebuah handphone sebelum kita hidupkan seperti ini dan kita sambungkan ke power supply ampernya langsung naik itu menandakan jalur vibatnya bermasalah bagaimana jika handphone normal yang kita sambungkan ke power supply apakah hasilnya sama saja coba kita lihat di sini kita Hai juga mempunyai sebuah handphone normal lalu kita sambungkan negatifnya ke negatif lalu positifnya ke positif dengan tegangan 0,06 volt kita sambungkan Coba kita lihat ini sudah nyambung apabila handphonenya setelah kita sambungkan seperti ini Hai ampernya tidak naik tapi usernya mengeluh HP ini kok mati total gitu loh mati total enggak mau hidup contohnya ya ada user yang mengeluh HPnya mati total tapi setelah kita sambungkan ke power supply kok ampernya normal tidak ada gejala sama sekali nah itu ada beberapa penyebabnya bisa dari pengecasannya tidak masuk sehingga baterainya lobet bisa juga jalur-jalur yang lain yang putus contohnya konektor kalau baterainya rusak bisa makanya kita harus melakukan pengetesan terlebih dahulu Nah setelah kita konekan ke power supply ampernya normal nol tetap tidak berubah Coba kita tekan teman-teman Hai nah apabila ada yang seperti ini dia akan naik lalu turun lagi setelah dilepas power dia turun lagi contohnya seperti ini ada yang sering bertanya seperti itu ditekan begini lepas power dia turun lagi kita tekan lagi lepas power turun lagi Oke biasanya yang seperti itu menandakan vibetnya normal jalur tegangan vibetnya normal tetapi tegangannya tidak mau mengangkat IC powernya tidak mau bekerja gejala seperti itu coba rehot dulu IC powernya kalau memang sudah ditekan lama tetap tidak mau ya namun biasanya ada handphone seperti itu tapi posisinya normal contohnya seperti ini kita pencet-pencet sebentar saja Hai tombol powernya terus langsung turun biasanya ada yang harus ditekan lama tombol powernya baru itu IC powernya bekerja dengan baik coba kita tekan tombol powernya nah setelah dia bergetar Hai IC powernya akan bekerja lalu mengekspor tegangan ke IC CPU ingat pada pembahasan video kita sebelumnya IC power itu bekerja pada tegangan 0-20 miliampere ya ingat IC power bekerja pada tegangan 0-20 miliampere dan seterusnya nah CPU akan bekerja pada tegangan Hai 20 miliampere sampai dengan 40 miliampere selanjutnya dari CPU menyuplai tegangan ke MMC dia akan bekerja MMC nya diantara tegangan 40 sampai dengan 60-40 sampai dengan 80 miliampere itu menandakan proses kerja sebuah handphone normal dan setelah ketiga komponen penting tersebut bekerja dia akan tegangannya ampernya akan turun normal seperti ini ini pertanda ampernya normal ini pun kita belum ini pun kita belum memasang sebuah kartu karena jika dia mencari jaringan lagi ampere nya itu akan bekerja lagi Hai jadi akan terjadi proses penyuplian tegangan ke setiap perangkat yaitu IC PA dia akan bekerja ampere nya akan naik IC PA nya akan bekerja beberapa miliampere nah itu juga pasti akan terjadi pada CPU apabila standby seperti ini posisi ampere nya nol setelah kita tekan ampere nya akan bekerja itu terjadi pada handphone normal teman-teman nah kita kembali lagi bagaimana jika handphone yang tadi ya pada handphone yang konslet seperti ini bagaimana cara mengatasinya jalur vibatnya sudah bermasalah coba kita pasang lagi negatif ke negatif lalu positif ke positif belum kita apa-apakan ampere nya sudah naik seperti itu berarti menandakan jalur tegangan vibatnya bermasalah jalur tegangan vibat bermasalah kita langsung terpikirkan oh IC power karena tegangannya selalu berhubungan dengan IC power pasti pikiran kita oh eksekusi IC power jangan dulu itu pasti ada penyebabnya karena di video sebelumnya juga sudah kita bahas setiap komponen itu selalu terdapat C apa itu C kapasitor jadi kapasitor inilah yang menerima tegangan sebelum IC di belakangnya menerima tegangan apa fungsinya ingat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya ya teman-teman sebelum tegangan itu masuk ke IC power seperti ini disitu kita bahas ada C apa itu C C itu adalah kapasitor yang mana kapasitor itu yang ini yang namanya kapasitor ini kapasitor 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 ini kapasitor 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 yang warnanya agak gini ya kecoklatan kapasitor kapasitor kalau yang ini resistor biasanya kapasitor ini setelah tegangan vibat masuk sebelum power di on dia akan melalui C dulu contohnya kenapa dia harus melalui C dulu ya nah kapasitor ini fungsinya setelah tegangan vibat masuk tegangan itu akan melalui kapasitor ini terlebih dahulu baru masuk ke IC yang ini ini IC power di tempat lain juga sama seperti ini ini MMC di sini juga terdapat kapasitor kapasitor ada juga resistor tapi resistor itu jarang sekali rusak kecuali komponen kapasitornya sudah hangus konslet total pasti akan menjelar ke sini jadi sebelum IC ini rusak serdadunya ini akan melindungi rajanya dulu gitu sama dengan IC power IC power ini riskin sekali karena setiap menyangkut handphone mati pasti kita pikirannya ke IC power loh kok seperti tadi 0,06 mili ampere apa yang terjadi oh jangan-jangan IC powernya panas IC powernya jangan dulu kita ukur terlebih dahulu cara ukurnya bagaimana seperti ini ya kita letakkan avometer ke posisi bit positifnya ke negatif terserah mau disimpan dimana yang penting negatif mau di kaleng juga bisa asal jangan di hidung lalu kita ukur satu persatu kapasitornya kenapa harus kita ukur kapasitor karena tegangan itu melalui kapasitor ini terlebih dahulu sebelum IC yang ada di belakangnya dia akan melindungi yang inilah melindungi IC power nih prajuritnya banyak hehehe bahasa awamnya seperti itu kita ukur terlebih dahulu seperti mak seperti bagaimana yang menandakan kapasitor itu rusak atau konslet kita ukur pakai dia ke bodi satu ini ke jalur positif ini pasti ke negatif ini tanda tanya ada bunyi sedikit ini pasti negatif terus kita ukur lagi ini ini pasti negatif jalur negatif di sebelahnya itu pasti positif tapi ini ada apa ini ini adalah penyebab-penyebab dari tegangan yang tadi 0,6 miliamper itu naik karena ini ada kebocoran kita ukur ya seperti ini dia ada bocor namun bocornya ini halus bisa jadi bukan kapasitor ini biangnya kita cari lagi yang lain negatif ini pasti ke negatif kita sambungkan lagi ke sebelahnya positif aman kapasitornya bagus 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 kapasitornya tembus satu saja ya sebelahnya bagus kita ukur lagi ke sini nah ini tanda tanya bunyinya hampir-hampir sama ya ini agak aneh nih ini mencurigakan nyaring agak sedikit nyaring jika dibandingkan dengan ini ini konsletnya mungkin hanya tampiasnya ya tembusnya seperti itu apabila kita ke lari kesini itu nyaring sekali padahal aslinya ini loh ini ini ujung-ujungnya bocor ini ujung-ujungnya bunyi menandakan kapasitor ini tanda tanya kita ukur lagi kapasitor sebelahnya nyaring tembus juga antara ini dan ini kita ukur lagi ini konslet bocor sedikit pasti ada salah satunya ini bocor nah pasti kita curigai tadi yang nyaring ini ya antara dua ini ini agak nyaring ini nyaring bunyinya sama yang ini mungkin penyebabnya yang tadi yang bocor halus ini dan beberapa disini penyebabnya konslet dari sini ini kita menggunakan avometer bagaimana jika menggunakan MBR kemarin sudah kita buat video singkatnya cara menjebol menggunakan baterai bekas kenapa kami buat video seperti itu karena kita teman-teman pemula bukan ngomong apa ya kita semuanya dimulai dari awal dengan modal sedikit menghasilkan hasil yang besar jadi kita gunakan apa yang bisa kita gunakan saja terima kasih 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 terima kasih